Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali guys ya di channel yang wawan teknik ya oke guys ya mungkin pada kesempatan ataupun pada video kali ini ya saya baru membuat video lagi guys ya karena sedikit ya ada berduka ya guys ya jadi disini saya baru sempat membuat video lagi guys ya jadi disini saya ada kedatangan sebuah power guys ya kedatangan sebuah power yang mana ini power teman kita guys ya power teman kita yang berada di daerah sayuran ya atau bertepatan di kecamatan pebayuran guys ya yang mana power ini power teman kita yang bernama saudara Pak Makmun ya atau Bang Makmun ya guys ya yang mana dia mempunyai nama soundnya GGS guys ya untuk nama soundnya itu GGS guys ya jadi disini sedikit banyak ada kendala ya guys ya untuk power ini ya mungkin rencananya untuk power ini kita ingin membongkar atau ingin mengganti ya kit power ya guys ya nah mungkin disini sebelum kita membongkar ini langkah baiknya ya kita cek dulu ya guys ya kondisi seperti apa ya daleman ini ya guys ya oke oke guys nah seperti ini guys ya seperti ini ya kondisi fisik dalemannya seperti ini guys ya jadi ya disini ya untuk trapo lumayan besar juga guys ya untuk trapo lumayan besar juga ya ya lebih kisaran antara berapa ya guys 30 ampere ya mungkin kurang lebih seperti itu guys ya ya di kisaran karena ini modelnya model lama ya guys ya untuk trapo ini ya model lama juga guys ya jadi karena sedikit banyak power ini ya ada bermasalah guys ya ya akan tetapi rencananya power ini akan kita angkat ya ataupun akan kita ganti menggunakan power kelas ad juga guys ya tetapi sebelum kita mengganti powernya ya langkah baiknya kita akan cek dulu ya guys ya berapa PA polisinya ya guys ya dari trapo menyuplai ke elko ini kita pentau berapa hasilnya ya nah setelah itu baru kita menentukan kit power apa yang cocok untuk menghandle trapo ini guys ya karena rencananya ini power ataupun trapo ya untuk menghandle speaker sekelas rcf guys ya sekelas rcf di 400 ya kalau gak salah ya jadi rencananya main di 4 ohm ya guys ya main di 4 ohm per channel seperti itu jadi disini kita sebelumnya mengganti kit power ini ya alangkah baiknya kita kecek dulu berapa power supply nya ya guys ya berapa power supply nah setelah itu baru kita menentukan kit power ya yang cocok untuk kapasitas voltase di power supply ini guys ya seperti itu jadi jadi rencananya ini power ya untuk menghadle spekker 18 guys ya main di 4 ohm per channel ya untuk spekernya kurang lebih sekelas rcf guys ya v400 ya jadi rencananya seperti jadi untuk untuk tr final nya disini kita menggunakan tr final sanken guys ya tr final sanken tr final sanken guys ya seperti tr final sanken sepertinya jadi rencananya ini power akan dipakai untuk acara acara ya son kelas hajatan guys ya seperti itu ya untuk elfo nya ya disini dia menggunakan elfo 8 buah ya 8 buah untuk kapasitas voltase 80 volt 10.000 mikrovaran jadi disini buat teman-teman yang terkenakan di luar sana mungkin barangkali untuk merakit sebuah power ya langkah baiknya kita cek dulu ya berapa kapasitas voltase yang dialirkan ke elfo ini setelah itu berapa voltase nya baru kita menentukan kit power yang cocok dengan voltase yang dikeluarkan di elfo ini seperti itu untuk kipasnya menggunakan kipas AC menggunakan kipas AC seperti itu karena ini model lama terapok model lama lumayan besar kurang lebih di kisaran 30 ampere kurang lebih di kisaran 30 ampere karena power ini sedikit banyak ada gendala yang sedikit banyak bermasalah jadi rencananya power ini kita angkat kita akan ganti menggunakan kit power power plus AB juga seperti itu seperti itu jadi untuk untuk tr final nya disini sunken guys ya untuk tr final nya sunken kipas nya seperti ini karena ini model model lama ya model lama ya untuk kit power kit power model lama ya karena disini dia kita menggunakan menggunakan protek seperti ini jadi disini model kelas lama jadi ini power plus AB juga tetapi model lama seperti itu rencananya power ini kita akan kita angkat kita ganti menggunakan kit power plus AB juga seperti itu tetapi untuk tr final nya biasanya disini kita tetap menggunakan tr final sunken menggunakan tr final sunken tetapi yang kita ganti itu untuk kit power untuk protek nya disini kita akan cek dulu kalau memang kondisi normal bagus kita akan pakai juga seperti itu jadi rencananya kalau protek nya bagus otomatis yang kita pakai tr final juga seperti itu jadi kalau memang kondisi protek bagus kita akan kita pakai tr final bagus kita pakai untuk resistor 5W ini kita akan pakai jadi rencana untuk kit power kita akan angkat kita ganti menggunakan kit power kelas AB juga seperti disini saya ingin berbagi kepada rekan rekan di luar sana mungkin barangkali bila mana kita ingin merakit sebuah power sebelum kita mengganti sebuah power ataupun merakit sebuah power langkah baik kita akan cek dulu berapa trafo yang dikeluarkan trafo ini untuk mengalirkan ke kit power ini karena dari power supply langsung mengalirkan ke elko otomatis dia mengalirkan arus disitu kita harus tahu berapa arus yang dikeluarkan dalam elko ini setelah itu baru kita menentukan kit power apa yang cocok dengan voltase yang dikeluarkan di elko ini disini saya ingin berbagi kepada rekan rekan bukan ingin menggurui sekali lagi ingin berbagi mudah bermanfaat jadi menurut pengalaman saya seperti itu jadi sebelumnya kita merakit sebuah for ataupun seperti ini kita akan kita cek dulu berapa trapo yang dikeluarkan ke elko ini berapa yang dikeluarkan juga setelah itu baru kita aman tukang oke guys mungkin kita akan cek dulu berapa nilainya oke oke guys kita akan cek kita hubungkan guys hubungkan oke oke jadi dia disini dikisaran 76 pols ya 76 pols jadi buat saya ya mungkin dikisaran poltase 55 ya 55 untuk BAC ya untuk PDC nya dikisaran 76 ya guys seperti itu kita tekan tes kisaran 70 pol guys 70 pol untuk pol DC nya guys 70 pol ya lumayan besar juga guys lumayan besar juga tetapi untuk buat sabover ya kalau menurut saya kurang dari poltasnya kurang begitu besar guys minimal kita harus mendapat dikisaran 80 atau 80 sekian guys karena disini dikisaran 70 guys dikisaran 70 pol dikisaran 70 pol untuk 18 main di 4 umper channel lumayan juga tetapi untuk buat saya pribadi dikisaran 70 ini kurang besar minimal di atas 80 untuk poltasnya seperti oke guys seperti itu jadi seperti itu seperti itu guys jadi buat teman-teman di luar sana mungkin barangkali bila mana kita merakit sebuah power atau menggantinya kit power alangkah baiknya kita mengecek mengecek power supply ataupun DC berapa yang dikeluarkan karena poltase itu sangat menentukan hasil akhirnya suara atau hasil akhirnya maksimumnya suara yang kita inginkan karena poltasnya ataupun arus yang dikeluarkan dari trapo ke elko itu harus berhitungkan jadi sebelumnya kita merakit sebuah power jadi disini saya menghimbau kepada rekan-rekan jadi bila mana kita merakit sebuah power langkah baiknya kita cek dulu berapa power supply yang dikeluarkannya baru setelah itu baru kita menentukan kit power jadi rencananya power ini kita akan kita cabut kita ganti kit power menggunakan power kelas kelas power kelas AB mungkin kita memakai power kelas P2 atau Eskimo jadi seperti ini barangnya jadi barangnya sudah tinggal sedikit lagi barangnya sedikit lagi nanti sedikit lagi barangnya selesai jadi untuk TR final ataupun untuk pembatas arus ataupun untuk RK mungkin pakai RK kita pakai itu kita kita pakai itu mungkin kit power nya kita angkat kita ganti menggunakan kit power MCR DV2 atau kelas power Eximo yang mana power ini banyak sekali di pasar jadi seperti itu ya jadi mungkin disini saya ingin berbagi kepada rekan mungkin di luar sana bisa melihat video ini mudah bermanfaat jadi sebelumnya kita merakit sebuah power alangkah baiknya kita cek dulu ya power supply nya atau pole DC nya berapa yang dikeluarkan setelah itu baru kita menentukan kit power apa yang cocok dengan voltase itu oke disini saya ingin berbagi bukan menggurui sekali lagi seperti jangan lupa dukung channel like komen dan sub kurang lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawan teknik channel oke oke